Hai semua, balik lagi sama aku Nova Octaviana Di video kali ini aku akan do it yourself last lift Buat kalian yang pemula, mesti banget stay tune Karena aku akan berikan poin-poin penting dimana Supaya last lift kalian yang pertama kalipun Tidak gagal dan jadi sempurna lentiknya Sebelum kita mulai, jangan lupa subscribe, like, comment Serta follow IG ku di NovaOcta.Viana Untuk kali ini aku beli last lift kit-nya dari Iconsign Last Lift A Last Farming Kit Seperti biasa aku beli via Shopee dan aku selalu beli yang termurah Link-nya sudah aku cantumin di description box-ku Tinggal kalian klik beli di sana Yuk kita lihat ada apa aja di dalam last lift kit ini Jadi ada 5 kayak yang cair dan 2 box ini Ini adalah lem Ini adalah lemnya Ini solution-nya Yang ini isinya adalah brush seperti ini Sementara yang ini adalah iPad-nya Seperti ini Nanti aku buka kasih kalian lihat Selain last lift kit ini kalian juga mesti tahu Kalian bakal siapin Cotton bud Kling wrap seperti ini Dan tentunya gunting untuk ngegunting kling wrap-nya Area mata kalian sini sudah bersih tanpa maskara Tanpa eyeshadow Dan ini aku sudah bersihkan dengan sempurna So sebenernya di awal last lift kalian mesti bersihkan lagi mata kalian Dengan solution nomor 4 Dimana solution nomor 4 ini adalah cleaner Katanya untuk ngebersihin sisa residu dari mata kalian Tapi karena aku sudah bersih total So aku gak perlu pakai ini di awal Jadi untuk pengerjaan last lift ini Sebenernya kita bisa langsung aplikasikan kedua mata Tapi bakal susah ngelihat Karena nanti pad ini akan kayak nutupin mata kalian gitu Jadi aku sih prefernya sebelah mata dulu Baru setelah berhasilan di sini Kalian aplikasikan lagi ke sebelah matanya Dan butuh waktu sekitar 1-1,5 jam Jadi ini isi iPad-nya Ada 5 pasang Ada beberapa size Itu size maksudnya Ada yang cembung Ada yang gak begitu cembung Jadi kalau bulu mata kalian panjang Pakailah yang cembung Tapi kalau bulu mata kalian gak panjang Pakai yang tidak terlalu cembung Ini aku pilih iPad-nya yang tidak terlalu cembung Karena bulu mataku gak gitu panjang Tinggal aku aplikasikan lem Ke belakang iPad-nya Supaya bisa nempel ke kelopak mataku Aplikasikannya agak banyak ya Sebelum ditempelkan ke kelopak mata Kalian tunggu dia agak mengering sedikit Supaya bisa menempel lebih cepat Jadi ini tuh udah mulai kering Lem di belakangnya Aku tinggal tempelkan ke mata langsung Jadi nempelinya itu Mesti deket ke kelopak mata kalian Tahan bentar Biar nempel Dan dia gak lepas Kalian juga bisa sambil tutup matanya Gini ditempelin Makanya aku bilang Kenapa mesti aplikasinya kan satu-satu Karena mata kalian tuh bakal lebih susah ngeliat Pas lagi pake ini Jadi satu-satu aja dulu Jangan langsung dua Setelah menempel sempurna Kalian aplikasikan lagi lem yang tadi Di atas bagian yang cembungnya Dan tipsnya disini Lemnya juga mesti banyak Kalian mesti tau banget Ini adalah part yang paling tricky Dimana setelah kalian aplikasikan lem Di bagian sini Paling susah tuh nempelin Bulu matanya ke atas So kalian harus perlakukan Si lem ini tuh sama kayak Lemnya bulu mata Mesti setelah diaplikasikan Nunggu dia sedikit kering Baru ditempelin Aku udah nungguin berapa detik Sekarang aku coba tempelin ya Aku pake yang iya ini Tuh Begitu aku tempelin Dia langsung banget mau nempel Dikarenakan aku udah nunggu Lemnya sekitar kayak Satu menit Kurang lebih satu menit Jadi lemnya kayak udah setengah mau kering Tuh Tuh guys kalian liat Gampang kan nempelnya Gak susah Lalu kita pake Solusi nomor satu yang perm Ini ada tutupnya Tuh Aku ambilnya pake cotton bud Gak usah banyak-banyak tuh Seujung ini aja Begitu setelah selesai aplikasi yang perm nomor satu ini Pake si cling wrap ini Untuk menutupin mata kalian Tunggu sekitar 10-15 menit Sekarang kita lanjut dengan cairan nomor dua Fix station Ngambilnya sama juga Maunya ke tadi Jadi kalo ada kelebihan Mau turun ke bawah mata Tuh kulap Pake cotton bud yang bersih Kita tutup lagi Pakai Cling wrap Dan cling wrapnya Kalian ambil yang baru lagi Potong kecil-kecil aja Tempelin tuh Tunggu lagi 10-15 menit Sekarang step ketiga Kita pake yang nomor empat Untuk ngebersihin semua cairan yang ada di iPadnya Ini kita kayak ngebersihin lem Ngebersihin solusi nomor satu Nomor dua Setelah aku bersihin Nih dia mulai lepas sendiri Karena kayak lemnya juga kecopot Kalian tinggal angkat Si iPadnya tadi Ting ting Ini kalian mesti bersihin Sisa residu Lem yang di atas Sekarang yang terakhir adalah Pemakaian Nomor tiga Ini adalah Kayak vitaminnya Si nutrition Aku pake cotton bud juga Kalo kalian punya Brush Kayak gini Sebenernya lebih bagus Untuk kalian Aplikasikan Nutrition nomor tiga Ke bulu mata Tapi karena brushku Cuma satu Jadi aku pake ketanbak aja It's done Sekarang kalian bisa liat Perbedaan antara Yang belum last leave Dan yang sudah last leave Ini udah 24 jam Sejak terakhir aku last leave Baru aku pakekan Mascara yang non waterproof Supaya kalian bisa liat Seberapa naiknya Bulu mataku Dan ini Tidak pake penjepit Bulu mata ya Cantik kan hasilnya Lentik banget Semoga video tutorial Di I will last leave Kali ini Ngebantu buat kalian Bisa ngelast leave Tanpa gagal Dan see you on next video Bye 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 bye